Nggak usah dicek lah, nggak usah dicek kandungan Menjual kayak begini adalah ilegal Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Dr. Gren di channel Grenli Bagaimana teman-teman semuanya pada sehat, semua yang nggak boleh, yang sakit, apalagi terkena covid Kali Dr. Gren saya memberikan informasi-informasi terbuka terupdate buat kalian semuanya Oke, kali ini Dr. Gren akan membahas dua produk ya, serupa tapi nggak sama Ini adalah Sam Yunwan Nah, Sam Yunwan ini apa? Sam Yunwan ini adalah obat minum yang digunakan untuk meningkatkan nafsu makan atau sebagai obat penggemuk Jadi ada dua produk ini Yang pertama adalah Sam Yunwan yang sudah terproduksi oleh perusahaan di Indonesia Dan yang kedua adalah Sam Yunwan yang asli dari Tiongkok Oke, kita bahas satu persatu dulu Kita ambil Sam Yunwan yang dari Tiongkok ini Kalau kita melihat dari bungkusnya Di sini hampir 80% ini menggunakan tulisan Cina Kalau saya melihat dari Google Translate Karena saya nggak bisa membaca bahasa Cina Nah, ternyata di sini hanya sekedar cara penggunaan dan fungsinya Padahal di sini pun juga ada indikasi bahasa Inggrisnya Tapi di sini juga ada bahasa Cina Saya lihat-lihat lagi tidak ada dalam bahasa Cina pun yang memberikan kandungan atau komposisi di Sam Yunwan ini Oke, coba kita buka ya Kita buka dulu Sam Yunwan Kalau dilihat di sini di bungkus yang di dalam Ternyata ada komposisinya Tapi saya juga nggak jelas ya Ada pepaya, ginseng, antridang, beizi itu aku nggak tahu apa ini ya Hmm, ini pepaya untuk... Untuk pengemuk Saya juga bingung juga ini Oke, ketika saya melihat dari Google Translate Di sini saya mentranslatkan ada 20 tablet pemengkaan dan nyeri sendi fungsional, rematik, dan nyeri tulang Golden bloat, kelupaan, insomnia, sesak, nyeri punggung, dan jantung lemah Kemudian ada juga di sini ada sendi bengkak Nah, saya di sini curiga ya Kalau saya melihat dari review-review yang bikin pipinya tembem Itu adalah gejala moonface Atau penyakit dikarenakan kelebihan atau overdosis dari steroid Dan steroid ini sebenarnya cocok jika digunakan untuk nyeri sendi rematik dan nyeri tulang Pandangan saya bisa jadi Samyunduan Cina ini adalah obat untuk nyeri tulang yang mengandung steroid Dan digunakan juga untuk orang-orang supaya meningkatkan nafsu makan dan kelihatan tembem Seperti moonface Oke, di dalam sini masih ada label hologram Dan bentuk kapsulnya merah Merah, terus ada tulisan wisdom group Dan di sini baunya bau jamu ya Oke, kita buka kapsulnya Oke Di dalam kapsulnya ada bubuk ya Bubuk jamu ya berwarna hijau Berwarna hijau ini Dan di sini pun juga ada tulisan-tulisan Kampuransi ya Ada bahasa Inggris dan bahasa Cina Oke Komposisinya masih berubah bahasa Cina Dan di sini ada barcode ya Oke Kalau kita melihat juga dari beberapa review ya Ternyata ketika minum Sam Yun Wan yang versi Cina ini Gemuknya itu nggak merata Ada gemuk yang tembem Nah, kalau saya melihat ini merupakan ciri-ciri dari zat steroid Nah, apakah di dalam kandungan Sam Yun Wan ini mengandung steroid? Kita juga nggak tahu juga Dan ini pun juga ilegal Karena administrasinya nggak ada Harusnya kalau memang barang impor Dan importernya resmi Maka dia akan memberikan jaminan Ternyata kalau di sini Kalau ngelihat nggak jelas Dan juga dari beberapa review di internet Yang bilang bahwa ini bikin Gemuknya itu nggak jelas Bikin lemes Bikin sakit Itu adalah efek dari steroid Nah, ini yang perlu kita hati-hati Saya nggak berani bilang Ya, karena Ya, ini barang ilegal Barang yang nggak jelas ya Kita mau mencari siapa penjualnya Nggak usah dicek lah Nggak usah dicek kandungan Menjual kayak begini itu ada ilegal Jadi bisa dihukum penjara loh ya 15 tahun penjaranya Yang nggak tanggung-tanggung Kalau ternyata terbukti Ada kandungan ini Bahan-bahan berbahayanya Tapi kalau nggak mengandung Bahan-bahan berbahayanya Juga nggak boleh juga Hukumannya juga lumayan Oke Kemudian kalau kita melihat Samyun yang Indonesia Ini diproduksi oleh CV Bina Sifamandiri Untuk PT García Sukses Abadi Nah, di sini ada Kandungan komposisinya Yaitu Kurkuma Santorizarisoma Atau Temulawak Kemudian ada Kurkuma Domestika Rizoma Atau Kunyit Dan Piper Nygrum Semen Atau Lada Dan juga ada Metal Paraben Ada Bepomnya juga Dan pom tradisional Bagai bahan herbal ini ya Dan semuanya lengkap Ada indikasinya Untuk membaiki nafsu makan Dan aturan minumnya 3x2 Ya Hindarkan pada pemakaian Ibu hamil dan menyusui Oke Ini ada 50 kapsul Yang ini 20 kapsul Oke Kita buka Kita buka dulu Dari Sam Yunwan Yang Bepom Bentuknya sama ya Maksudnya sama itu Dia bikinnya segitu Gak bak 6x6 Tapi ukurannya dia lebih gede Yang Sam Yunwan Yang Bepom Ini dia ukurannya lebih gede Ya Kita buka Kapsulnya dia berwarna Hijau Kekuningan Dan lonjong Kalau kita buka Isi kapsulnya Oh ternyata Kapsulnya ini bening Ya Yang kuning kehijauan Ini adalah Warna dari Bubuknya Ya Kalau kita lihat Kandungannya adalah Temulawak dan Kunyit Sebagai kandungan Terbanyaknya Maka ya Wajar-wajar aja Bentuknya berwarna Kuning Ya Adalah Pembedanya Nah Teman-teman Silahkan Kalau mau beli Yang Cina juga oke Yang Indonesia pun Juga oke Cuman yang perlu Kamu perhatikan Adalah Dari review-review Teman-teman Yang sudah Pernah membelinya Memang kalau Samyunwan yang Cina ini Ya Ya Efeknya ya Begitu itu Ada efek negatif Atau gemuknya Itu gemuk yang Tidak sehat Nah Kalau kita lihat Dari kandungan Dari Samyunwan yang Indonesia ini Ya Wajar ya Dia bisa memang Meningkatkan Nafsu makan Kan dari beberapa Penelitian Ya Penelitian ini Alikar Kukumah Santoriza Atau Temulawak Kunyit Dan ladak Memang berbukti Meningkatkan Nafsu makan Nah Teman-teman Sudah mengertikan Antara perbedaan Dari Samyunwan yang Bepong Dan Samyunwan yang Produk dari Cina Ya Kamu mau pilih mana Silahkan Ya Yang penting Semua resiko Kita tanggung Sendiri Saya sudah bilang Bahwa Samyunwan yang Cina ini Masih Tidak Jelas Meskipun Ada PD dan lain-lain Tapi Tidak Ada Nomor Bepongnya Berarti Badan Pong Indonesia Ini Masih Belum Memberikan Ijin Resmi Bisa Kandungannya Memang Ini Adalah Murni Herbal Atau Campuran Karena Banyak banget Ya Sekarang Jamu-jamu Yang dicampur Dengan Steroid Seperti Sering Kamu Lihat Di Ternyata Mengandung Bahan-Bahan Berbahaya Atau Steroid Ini Yang Tidak Boleh Ini Yang Harus Diwanti Wanti Karena Memang Steroid Ini Bukan Kacang Yang Gak Boleh Dimenum Terus Tiap Hari Bahkan Jika Konsum Steroid Terus Menerus Ini Akan Menurunkan Daya Tahan Tubuh Kita Nah Kalau Daya Tahan Tubuh Kita Menurut Maka Kita Akan Mudah Terkena Penyakit Apalagi Sekarang Pandemi Covid Jadi Bener Hati-hati Kalau Memang Membeli Saran Saya Ini Saran Bener-bener Saran Menggunakanlah Yang Asli Yang Ada Bepom Jangan Yang Gak Jelas Terserah Kamu Mau Menghina Aku Kamu Menjelek Jelekan Aku Kamu Seller Sam Yang Cina Yang Bila Wah Dr. Hasil Ngomong Terserah Yang Penting Aku Sudah Ngomong Semua Apapun Yang Terjadi Itu Resiko Ditanggung Oleh Penumpang Kamu Suka Dengan Video Ini Mau Subscribe Oke Dislike Oke Mau Unsubscribe Juga Oke Sak Harap Yang Penting Aku Berusaha Untuk Memberikan Informasi Informasi Terbaru Terupdate Dan Jujur Kita Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Bye